teman-teman kembali lagi di channel FKR Project, channel yang terkeceh, terkeren, oke teman-teman oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang si Wahyu Deep teman-teman, dia berulah lagi, yaitu dia memuncul di live-nya Bang Saleh, gue tanpa sengaja kan mampir di live-nya Bang Saleh, karena gue akan follow si Bang Saleh, kok tiba-tiba ada Wahyu Deep, nah, dia mengganggu Bang Saleh, sehingga Bang Saleh sampai, maafnya, nangis gitu dia live-live yang kedua, dia nangis live sendiri, langsung dipatin akhirnya, kaget sih emang tapi kita gak usah lama-lama ya, jadi yang belum subscribe teman-teman, silahkan di subscribe, dan sekalian gue nunggu rekam layar kalian subscribe ya, cepet jadi disini gue punya live yang gue record, jadi kita lihat, kita reaction, Ahyu Deep berulah lagi tuh hah, tapi dan disini sampai Louis Louis ya, ya kita tonton aja ya, langsung aja saya gak pernah punya masalah disini, maksudnya gak mau bawa oh ya, jadi ini gue recordnya entah yang pertama, entah tengah-tengah jadi disini pembahasannya intinya awalnya si Wahyu Deep mau ke Kalimantan, gitu kita langsung lihat aja lagi nah ini gue recordnya pasti di tengah-tengah, karena gue telat masuk gitu emang gue iseng aja sih, akhirnya eh, ada si Wahyu Deep, gitu wah, bawa sampah ke sini, saya gak mau Kalimantan tanda aja, boleh gak, Kalimantan ini yang main, langsung pesantra kelopan jadi pesantra kelopan ini, langsung ke Kalimantan terus gue gak ngerti, ambil emang gak Allah lucu anjir kok Wahyu Deep, dia yang mau ke Kalimantan, tapi Bang Saleh yang suruh meseng eh kok aneh sih, ini, ini, ini gue cah sumpah ini aneh banget menurut gue sih, dia pengen nyari, eh, pansos ya dibilang ya aduh, kalau kalian bacain komennya, kalian bakal kesel sendiri sih gimana Bangga, aneh waktu di Kalimantan ya gak usah ngomong doang, serius Bang, kalau saya kalau disana, saya jujur, terus terang, waktu di Jakarta saya takut banget Bang karena saya pendatang disana tapi kalau abang sampai mau datangin saya kesini berani lah mukanya tengil banget guys saya tau abang berani tapi gini loh, untungnya apa ya Allah Bang ini saya serius, aku sudah gak main-main gak jelas saya udah gak buat Youtube, gak buat TikTok yang nyenggol-nyenggol abang tapi kayaknya abang selalu mulai gitu kenapa sih Bang gini loh, gini kalau emang abang pengen collab atau pengen main bareng buat kebutuhan konten mending bilang, serius, mending jadi kawan gak sama saya mah eh, buat wahyu dip buat wahyu dip tuh, mending lo jadiin kawan aja daripada lo pansos nyari gara-gara setiap orang dipansosin dari si Vito sampai si Saleh, si Arang semua dipansosin, anjir lo mending jadi temen deh kalau gue liat sih si Bang Saleh ini ya setelah gue polo gitu ngeliat gaya bicara dia emang dia tuh enak kalau jadi temen guys kan gak jelas pengen ketua Sohibah tujuannya minta maaf sekarang Sohibah saya kemarin sengaja gak ngelaporin abang ya karena saya tau saya juga salah ya kan lagi pula terakhir kita udah bener-bener diurus ya kan dan saya gak mau ada kotor juta lagi saya gak mau temen-temen temen-temen kita tetep ngobrol gimana enak gimana baiknya kita gak aneh ke Kalimantan ngapain selesai ya udah emang kesini aja gak usah nunggu saya transfer nanti saya ditipu lagi harus dong ambang Saleh sorry nek gue nontonin terus kalau dia nonton janganlah jadi penonton semoga gak usah diladenin apalagi transferin Wahyudib ngapain tuh dia yang mau ke Kalimantan dan dia yang mau minta maaf kok minta maaf harus dibayar terus harus dipesenin tiket kan gak jelas otaknya kayak masih anak-anak sembrat gue mau minta maaf aja harus pesen tiket kayak dia gak punya duit aja kan dia ada adsensi katanya ya anak DPR guys yaudah kita bisa terblokat kita ketemu sama orang tua yang langsung mau ngapain anjir kemarin abang sudah bawa almarhum bapak saya sekarang abang mau ngapain disini mau bawa orang tua siapa ibu saya kalau sampe abang berani nyinggol ibu saya saya gak peduli bang kali ini saya gak main-main demi Allah saya gak main-main nah kamu yuk ngak tawah yudib gak mau ke Kalimantan mau main-main mau silahkan silahkan bebas abang mau kesini bebas tapi yalan dia mau ketemu ayantin gara-gara buat masalah abang disini yang buat masalah siapanya kan lu ke Kalimantan lu mau ke Kalimantan main-main kita ketemu ngetik buat wajudib gue jelasin ya lu yang mau nyari masalah anjir lu ngapain coba ke Kalimantan lu tinggal minta maaf itu kan udah udah guys udah ih ah kesalah gue enggak gak usah banyak drama bang kalau mencari masalah bilang pengen kenal ibunya gitu ya saya tahu abang merasa menang sama saya sampai hidung saya udah patah kayak gini ya saya tahu abang merasa menang abang merasa hebat anjir patah tapi please langgo udahlah saya pikir udah bang serius saya udah gak mau lagi yang kayak gini malu sama umur aduh mau main-main doang mau main-main Kalimantan ketemu orang tuanya ketemu seimbang set aja oke hmm kagak jelas dia alasannya meminta maaf nemuin si Saleh ngapain mau Kalimantan mau nemuin Saleh di alasan awal sekarang nemuin terus alasan kedua nemuin sahibah sekarang alasan ketiga nemuin orang tuanya kamu kamu wayudip kamu kagak jelas banget tujuan kamu kayak ngelantur gak agak jelas tau gak tadi ke A terus ke B sahibah terus ke orang tua terus tiba-tiba sahibah dan orang tua guys gimana menurut kalian guys kalau abang liat kesini baik-baik saya bakal terima jadi berapa saya tahu abang orangnya seperti apa contoh abang bilang kita gak ada masalah lagi tapi ngapain nge-share postingan saya terus bilang gayanya ngeselin gayanya ngeselin itu buat apa ya gak suka kontennya kan terus kalau misalkan gue gak suka sama konten lu juga gimana ya gak apa-apa maksudnya gak apa-apa gimana ya gak apa-apa gak suka kontennya kan kontennya mungkin kesal kalau liat kontennya gitu gak jelas senjir di mana Yudip jangan pernah marah ditingin ampun dia cuma bilang asal kontennya emang gak boleh gak gini loh saya juga gak ngerti sama abang saya video kau langsung gak pernah direspon saya DM cuma dibaca doang tapi giliran saya ngelive abang kayak gini ini bikin 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 jelek nama gue juga masalahnya gue dikatain drama gue dikatain settingan gue dikatain sakit seriusan gue capek kayak gini tau gak sih bukan cuma gue yang dihina keluarga gue juga dihina abuat bang saleh seharusnya wajah ditaikin sih ini keliatan banget anjir si 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 apa lagi si wahyu di pini di fc dia gak mau terus di live dia dateng itu keliatan banget supaya viewers bang saleh nge-follow si wahyu di nyari nyari sensasi lah ya ini keliatan banget kalau kayak gini pantas bang saleh kalau dia nelfon kalau dia nelfon lagi kalau dia lagi pengen naik live itu gak usah dinaikin lah kayak ngabis-ngabisin waktu aja dia juga kalau ngomong muter-muter gak drama gak makan setan gue ngasih makan keluarga gue pake duit halal udahlah aduh ya Allah boleh gak ketemu ibu lo akan ngapain bang please sekali lagi saya minta please jangan bawa ibu saya please kalau kalau bapak saya almarhum ayah saya yaudah udah gak apa-apa gak ngapain kalau abang memang itikat baik harusnya video call saya abang angkat iya kan gak liat orang kan kada WA WA juga punya orang lewat IG kan gak liat kan kalau kalau live kan masuk video perantah gak gini apa jaminannya abang datang kesini buat itikat baik apa jaminannya iya liat aja ntar deh alaah gak ada alisan gak bisa kayak gitu harus ada jaminannya ya aneh ke Kalimantan aneh datang waktu etik waktu etik boleh enggak kalau boleh saya gak boleh gak boleh gak boleh gak jelas alisannya anjir ya Allah ya Allah gak jelas bang saya udah usaha balik ke diri saya yang dulu saya udah biasa jadi content creator creator yang biasa-biasa aja saya gak pernah nyinggol-nyinggol tapi why gitu ya Allah ya ada kan pengen gilang mata memang gak boleh hilahkan tapi apa fungsinya abang ngebagin ngebagin postingan saya terus bilang kayak seakan-akan apa sih jadi kesel ngeliatnya ya kalau emang abang gak suka sama saya bang gak usah ikut live sama saya kayak gini dong iya kan ane pengen bikin konten sama Sohiba ntar aja lah kan ane bikin konten sama Sohiba yang minta dimatiin ntar ntar aku soalnya setiap video aku dia gak pernah ngangkat tapi sekarang alasannya konten sama Sohiba gak jelas banget anjir gue emosi dah kalau misalkan live gini aku heran dia muncul terus minta ya Allah saya kemarin datang kesana saya datang dari Kalimantan ke Jakarta demi Allah saya gak mau cari masalah yaudah kita ke Kalimantan sekarang boleh apa ya boleh gak Kalimantan cuma buat ngonten saya dapat kemarin saya datang dengan intikat baik pengen kenalan pengen maafan pengen tanya masalahnya dimana salah saya dimana abang malah nge-pon saya kayak kayak gitu iya kan itu yang kemarin sekarang kan beda ya terus feeling gue sih temen-temen feeling gue si Wahyu Deep ini konten dia udah mulai gak rame lagi dia pengen coba buat rame lagi dengan buat konten bareng Bang Saleh nyari masalah lagi biar dia rame lagi jatuhnya kayak Vito kemarin lah ya kalau kalian belum tahu masalah Vito kayak gitu sama akhirnya dia minta maaf ke Vito ya akhirnya dia buat konten rame tapi ya sepi lagi dia mulai nyari masalah lagi sama si Saleh aduh aduh guys gak ngerti gue pemikirannya kayak maaf nih maaf nih kayak anak-anak dia mau ke Kalimantan terus cuma buat nemuin sih tadi alasannya ini Saleh kedua alasannya soibah pengen konten kan agak jelas banget terus gue pengen kesana tapi lo bayarin tiket gue eh lo siapa lo siapa Wahyu Deep dibayarin anjir apa untungnya Saleh lo yang punya dosa lo yang minta maaf kok yang bayarin si Saleh otaknya dimana sih ya ampun guys kalau ada yang sama gak sih pendapatnya kayak gue pendapat gue kayak gitu kalau salah ya maaf terus abang maksudnya beda atau mau bikin masalah lagi gitu enggak mau ketemu di Kalimantan nantar aja nantar tau sendiri kalau nantar sekarang diomongin kalau sekarang nantar gak mungkin kan gak seru nantar yang cema gak jadi penasaran makanya pengen di Kalimantan pokoknya buat inti penasaran pokoknya boleh gak nanti pengen di Kalimantan ngapain kagak jelas Kalimantan kota bebas siapa aja mau datang silahkan ya ada bang yang ketemu sama nantar sama nantar sama soibang kalau saya gak mau gimana yang ketemu bang serius kemarin saya udah minta maaf di SD saya saya ngaku saya salah karena saya berlebihan saya ngeliat di youtube abang juga saya ngaku saya salah tapi jangan gini loh bang kalau mau jahat jahat sekalian kalau mau baik baik sekalian gak usah munapik jadi orang itu itu gak jelas mau ketemu buat apa saya tanya mau ketemu buat apa kan gantian ada yang bisa mau gantian gantian udah lah gak usah eduh nantar kesini bawa pasukan lagi ya kan saya dikeroyok lagi ya kan sampe mata saya biru gosek kayak gitulah ya liat aja nantar deh boleh gak di kesitu boleh kalau mau kesini tapi abang bakal ketemu sama soibang gak bakal ketemu sama ibu saya dan gak bakal ada urusannya sama keluarga saya ini malah sekarang hampir enak masuk muncul enggak enggak masalahnya gue kesel serius gue udah baik-baik gue udah udah gak mau cari masalah lagi gue udah gak pernah ngerespon lagi tapi ini kayak giniin lagi gitu coba bayangin deh jadi gue deh yaudah boleh gak ke Kalimantan sekarang iya nih aku AP datang kesini jangan sampai jual kasar dia sumpah nantar aja liat pokoknya liat aja nantar deh pokoknya biar nesaran iya saya tanya makanya DM saya dibalas video call saya diangkat orang banyak DM kok gak ada waktu agar kita liat udah gak usah terlalu banyak pansos deh kalau pengen pengen DM gak dibaca terus di video call gak diangkat itu keliatan itu keliatan banget pansos menurut gue pansos kayak gitu jatuhnya di live dia muncul kalau DFC kan kita kita gak gak ada yang tau ya gak ada yang tau ya live di orang ngomong apa nah itu lebih bagus sebenernya cuma si botak ini kayaknya nyari ya gue bilang tadi viewers temen-temen seharusnya bang saleh buat bang saleh mohon jangan diladenin orang kayak gitu kayaknya gak ada habisnya deh karena viewers udah sepi nyari masalah lagi malah saya minta maaf ya malah buat masalah lagi nanti saya tag aja bang bisa naik gak perlu aneh gak iya gini loh bang saya saya memang bukan siapa-siapa saya gak bilang diri saya gimana-gimana lebih tinggi enggak tapi cara abang kayak gini loh kenapa waktu saya video kalau abang gak ngangkat waktu saya DM abang cuma baca tapi waktu saya lebar abang selalu datang pansos saya yang malu bang saya yang malu ah ini tuh baru sempat boleh gak ada yang kalian mantan sekarang ngomong itu mulu saya tanya maunya apa mau ketemu orang mau ketemu kok ganti ya gue agak lucu sih di bagian sini di salehnya kan teriak terus gue tanya lo mau kesini mau ngapain ya gue cuma mau ketemu yaudah jangan gas lucu-lucu gue sumpah gue ketawa dari malam itu bagian season ini ini sih oh ini dia alesan alesan utama Wahyu dipengen kesana alesan utama alesannya kayak gini jadi ada mungkin ada netizen nge-DM tak apa ya komen ya gak berani ke Kalimantan ya gak berani akhirnya si botak ini kan manas pengen nemuin si bang saleh alesannya maaf lah ya kalau dia tuh berani berani ke Kalimantan ini udah kebaca sih udah kebaca menurut gue sih kayak gitu menurut gue lah ini udah kebaca mau cari masalah sama abang tapi please udah udah gitu loh udah please udah ya Allah ngapain ngapain gak ada yang larang Kalimantan luas bang Kalimantan luas tapi kita ketemu boleh kan dia pengen ketemu langsung semuanya sih tidak sondi SS lagi live langsung muncul ke Kalimantan ibu inti bentar aja kalau 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 sama aja kayak bohong ane kesana banyak kan ane kesana kalau ini ngomong sekarang mau ngapain yaudah mending gak usah kesana ane cuman mau kesana ane kesana sekarang yang dia pesan tera pelokak ane kesana kok harus yang mesen ya kan ane kita tempat ini gomblo rewang si wahyudup ini sumpah gomblo dia mau kesana kok suruh si saleh yang mesen suruh dia yang bayarin kan yang mau ke Kalimantan apa untungnya anjir sumpah ngeselin ngeselin banget enggak bener kata salehko harus dingin mesen lucu lupa sesen ini menurut gue hal yang paling konyol buat si botak menurut gue gue blok banget enggak boleh enggak 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 boleh sih kalau mau berangkat bayar pakai bukit sendiri anjir ini kebong halaman saya bang enggak enggak mau disini ada masalah serius ayub guys ada ayub ada ayub iya saya penakut bang sumpah saya takut saya mikirkan karir saya saya mikirkan keluarga saya saya mikirkan harga diri saya juga ini kebong halaman saya bang botak kalau kamu keluar apartemen saya lepas kepalamu setuju banget bang ayub setuju kagak jelas emang anjir enggak jelas anjir sumpah si wah yudip ini saya enggak mau disini hajar aja bang ayub iya saya penakut bang sumpah saya takut saya mikirkan karir saya saya mikirkan keluarga saya saya mikirkan harga diri saya juga yaudah atur waktu kapanpun aku mau kesini silahkan saya saya bukan pejabat saya bukan wali kata enggak enggak masalahnya gue gue kesel juga gitu lho gue enjir gue tiap hari bikin konten gue berusaha balik ke konten gue yang lama tapi komentar komentar orang itu kayak si drama si tukang settingan gak drama gak makan lukanya kecepat hilang f**k 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 biar orang gak drama kita ketemu di Kalimantan di Kalimantan saya mending dibilang drama dari tanpa masalah lagi bagus bagus cimoy cimoy cari sensasi gak gini Wahyu caranya oh ini cimoy ini cimoy ya guys aku cimoy ya iya gak sih ini katanya yaudah Wahyu stop bisa gak sih wahyu stop bisa gak sih ada cimoy cari sensasi gak gini Wahyu caranya oh ini aku cimoy ya boleh gak cimoy naikin gue tuh cimoy cimoy gak udah cimoy gue semalam gak sadar kalau ada dia buat apa gak usah disinilah ya masuk dia pengen ngobrol pengen ngomong itu dia pengen ngelak bareng botak kemarin kamu ini kata ayub botak kemarin kamu sudah janji saya sama saya jangan buat kamu sudah janji saya jangan buat aku lepas kamu lepas kamu lepas kamu udah gak usah di website lah si bocil corek bot eh guys ini udah berapa menit ini video yang pun bangayup bangayup enggak apa-apa bang jadi saya tangani sendiri enggak apa bang saya enggak mau ngerepotin apa-apa ini ada cimoy komen lagi apa sih bangayup bangayup enggak apa-apa bang jadi saya tangani sendiri enggak apa bang saya enggak mau ngerepotin apa-apa enggak jijik liatnya najong lu najis lu keluar deh keluar deh gua gak ada urusan sama lu bacot lu anjing bilangnya takut lu nanti nangis mocil lu idiot lu ah ini siapa lagi ya yang ini yang lu disini gak jelas guys lu masuk ngata-ngatain orang seenaknya kesel dah gue juga gue kalau di posisi sali udah gue ini bagian ini emosi ini lo sini deh one-on-one sama gue gue tantang nih jadi saya cuman mobil sama bang abang gak ada urusan sama saya mending udah deh ya ada ada ya kalau gak aja dibikin ada kalau gak aja dibikin ada enak aja lo enggak lu mau ngapasih apa gak ada urusan sama wa yudip masalah wa yudip masalah gue juga ya kalau misalnya lu gak ada masalah sama gue sekarang ini gue bikin masalah kenapa lo gak suka lo sini deh baywan one-on-one sama gue depan-depanan lu pukul gue 10 kali gue pukul lo sekali jadi gak lagi males aja itu gue lagi males sekarang gue lagi rajin ya kemarin-kemarin gue lagi males sekarang gue lagi rajin sini deh one-on-one gak takut gue lo lo kenapa kabar jawab kembali pas pas dikejaran mas Ale gue tanya kenapa kamu bisa kembali pas dikejaran mas Ale lo ngomong dia udah ini aduh saya malu ya itu gue udah gimana sih Ale eh diem lo diem lo diem lo diem lo aja yang gimana lo ngapain udah nyuruh gue diem lo seleb lo berantem deh kita ayo lo kesini orang kayak Louis itu guys kalau kita hajar ujung-ujungnya lapor polisi orang kayak dia itu kelihatan banget ini deh sekarang juga 1 ke 24 jam gini loh saya gak mau aduh saya gak ada urusan bang udahlah bang abang keluar aja deh lo mati aja lo udah keluar aja keluar aja keluar aja keluar aja jangan kasih si Moe aja ya masuk-masuk iya gue masukin lagi biar dia ngobrol itu kena mental aneh-aneh ada yang ngomong ya bukan ada yang ngomong ya Louis yang ngomong ya saya gak bisa ngundang gak bisa ngundang Cimoy enggak gak apa-apa jangan ini deh ntar dikisangka saya mental gimana gitu gini loh disini bang saya demi Allah saya cuma mau ngelurusin saya gak mau bikin masalah lagi saya gak mau ada masalah lagi udah udah gitu ya tapi kan Louis pengen ngomong itu saya gak punya urusan sama Louis saya cuma tahu masalah saya sama abang jangan senyum senyum nah itu naikin deh guru kata Louis naikin deh biar dia ngomong selesaikan dia ngomong itu biar kasih dia ngomong biar kasih ngobrol lah Louis ngomong selesaikan masalah takut kasih dia Louis ngobrol lah sini ngomong depan baru katanya gue saya kayak anak kecil saya tanya abang maunya apa sih di tangkesinya itu Louis pengen ngobrol kasih masuk Louis dulu kayak anak kecil guys saya tanya apa dijawabnya apa sekolah benar iya coba masukin Louis dulu saya tanya abang maunya apa masukin Louis ini mau masukin Louis kasih ngomong Louis gak jelas banget gak jelas banget anjir iya biar cepat selesai masalah kasih masuk Louis nah video dia kan mati ya guys ini dia matiin kalau gak salah terus gue bakal ngecek dari ini storynya si Wahyu tapi kayaknya gak ada yang ngebahas kayaknya postingan yang kemarin katanya kan katanya kan dia ada nge-tag si Wahyu Deep yang tentang kontennya itu ngeselin ngejijiin apa gimana gitu tapi gue cek di storynya si Wahyu Deep ini ini bener-bener gak ketemu apa-apa cuma ya dia hasil pansos dia sampai 30 ribu subscribe gitu kan ya cuma kayak gitu-gitu aja sih itu ada masalah apa guys oh ini nih bagian tadi lihat kontennya bikin kesel sendiri oh ini nih ini guys yang dimaksud si Saleh tadi lu kagak jelas wahyu Deep lu jelas pengen pansos gitu kan bangga guys hasil 28 hasil 28 terakhir 28 terakhir dengan viewers segitu hasil pansos gitu ya ya iyalah seneng banget oke oke ini ini si Saleh ternyata live lagi teman-teman dia live lagi dan disini kondisi dia kayak gini nih dia si bangsa nangis guys jadi dia live lagi dengan kondisi nangis udah kayak kuat lagi gitu kan ini alasan ke Kalimantan cuma datang pengen ngonten doang bener pansos ini nangis terus akhirnya dia nangis akhirnya dia nangis dan live-nya dimatiin terus ini jadi ini postingan yang Saleh dan wahyu Deep sama si siapa tadi Louis kalau gak salah ya Louis dia live lagi kan live bareng cuma live berdua tapi tapi si ini gantian si Saleh yang di bawah dan si Saleh ngomain apa aja ini dia ngomain kayak gini kalau bukan karena ingat karir demi Allah hidup kalian gak bakal lama oke bang Saleh inget lah karir kamu aja padahal ingetin mereka ini sih gue zumpah kesel banget sama dan berdua satu kayak anak-anak satu cuma modal banyak menurut gue banyak ngomong doang biasanya jadi orang kayak gini guys kalau kita samperin dia bakal nangis dan lapor polisi kalau kita hajar terus yang kedua itu gue sebenarnya meski gue anak yatim yang miskin tapi harga diri nomor satu demi Allah gue bagus harga diri itu harus nomor satu apalagi harga diri orang tua itu harus dibela banget setuju banget terus si Saleh komen apalagi nih oh ini ini gak ya gue gak mau rasis tapi sifat lo bener-bener keliatan bukan asli Indonesia duh ya Allah jangan sampai kalau gak salah dia ada di di videonya yang mana ya ini nah ini Wah Yudip dia berani mau masuk karena udah emosi banget terus dia ngata-ngatain ini gue setuju banget sih gue cukup udah emosi cuma gue gak ada sangkut pautnya ya gue sama-sama kayak kalian penonton aja ya gak usah ikut campur lah ya kalau gue cuma ya sebagai fans fans netral lah netral nak nih gue kasih panggung Assalamualaikum apaan sih lo sabar sabar kok bawa-bawa ras nah buat Louis enak gak rasanya di gitu yang dikata-katain enak gak itu yang dirasain si Saleh lo kata-katain tadi ini binatang lah kasar lah Saleh ngomong dasarnya Cina pansos nyeri panggung dia langsung kena kan si Louis nah terus si Saleh akhirnya ya yang gue bilang tadi ya terus dia ada komen lagi gak ada lagi itu terakhir kalinya saya muncul di depan kalian demi Allah saya kepancing emosi tapi gak ada maksud untuk menghina ras tapi khususnya buat Louis keren-keren bijak tetep bijak tetep bijak masalah ya kenapa gue gak re-record mereka berdua karena gak penting guys ngomongnya terus ini yang terakhir lo gak salah lo gak usah manas-manasin Dip sumpah gue udah cukup sabar terus Wahyu Dip kayak apa ya di live-nya itu singkat ceritanya aja kayak si Louis jelek-jelekin Wahyu Dip terus si Wah eh jelek-jelekin si Saleh terus si Wahyu Dip kayak itu-itu kayak gimana itu-itu si Saleh tadi bilang lo Cina terus kayak gimana itu lo mau ke Kalimantan alah lo ini gak eh si Saleh datang di Jakarta alah lo kabur ke Bali pokoknya mereka bahas kayak gitu lah ya jadi kontennya daripada kepanjangan lah ya ini udah sampai berapa menit gitu lebih baik lanjut ke next selanjutnya yang selanjutnya dia bakal bermasalah Wahyu Dip kuis dengan dengan siapa ini Razor temen-temen jadi dengan Razor jadi video selanjutnya Razor jadi gimana guys menurut kalian si Wahyu Dip itu pantas atau enggak dimaafin tapi gue lucunya dia mau minta maaf masa si Saleh yang beli tiket ih ih kesel gue sumpah emosi gue biangnya masalah kayaknya ah alesannya juga mau muter-muter tujuan lo ke sana mau ngapain ya enggak gue mau ngasih kejutan-kejutan apa sih gebukin lagi lo tinggal ngomong kalau tujuan lo baik gue pengen minta maaf ketemu baik-baik udah itu doang itu kan enak lah ya sekalian mau ngonten bareng itu enak tujuan dia kagak jelas muter-muter nyari masalah menurut gue sih kayak gitu ya oke oke temen-temen jadi videonya cukup nyampis ini aja thank you udah nonton video ini nge-reaction Wahyu Dip dan Saleh Curi ini yang kalian butuhin kan gue ngonten kayak gini ini permintaan kalian kan ya sebenernya gue gak enak atuh mau bahas orang tapi orang juga udah nonton dan itu juga di live jadi ya gak apa-apa kalau di reaction oke nah videonya sampai sini aja dan gue mau minta maaf kalau saya salah kata karena nge-reaction inget guys karena nge-reaction ini tentu saja gak jauh dengan kalimat kata-kata dengan salah kata-kata salah yang nyakitin orang oke gue minta maaf thank you buat kalian yang udah mampir di channel ini dan sampai ketemu di next video bersama Razor Wahyu Dip ada masalah dengan Razor sama si Louis ada Saleh juga sedikit dan thank you guys and see you again sub indo by broth3rmax